Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto kembali memanggil sejumlah tokoh untuk mengisi kabinetnya. Pemanggilan itu dilakukan di kediaman pribadi Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Oktober 2024. Salah satu tokoh yang dipanggil oleh Prabowo ialah aktivis sekaligus ex-politicus PDIP Budiman Sujadmiko. Ia menyambangi Kertanegara bersama dengan beberapa tokoh nasional lainnya. Usai bertemu dengan Prabowo di Kertanegara, Budiman mengaku diberi tugas untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan. Namun, ia belum mau menjelaskan secara rinci terkait jabatan yang bakal diembannya dalam kabinet Prabowo. Budiman mengatakan bahwa dirinya bakal ditugaskan dalam sebuah lembaga yang secara kementerian. Ia menjelaskan bahwa kemiskinan yang dimaksud bakal berkaitan dengan masalah gizi. Budiman juga mengatakan bahwa ia bersama Prabowo sama-sama membenci masalah kemiskinan. Kemendes Pak? Oh enggak, tidak, tidak, tidak. Tapi insya Allah, katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri. Begitu. Saya belum dikasih tahu yang persis apa, tapi insya Allah mungkin lembaga baru. Tapi yang tanggung jawabnya memberantas kemiskinan, mempercepat lawan aksinerasi pengatasan kemiskinan di desa maupun di kota, di gunung maupun di pantai, di anak muda maupun di orang tua, di anak-anak, segala macam. Isu poverty lah, isu poverty kira-kira gitu. Yang mengurus makan bergizi gratis? Oh bukan, itu ada sendiri kan, sudah ada, beliau kalau enggak keliru yang sekarang dijabat oleh Pak Profesor Dadaan, itu bukan. Kalau beliau kan memastikan bahwa ada makan tiap hari untuk anak-anak dari pulang. Oh ini secara kesuluhan? Mas, besok sudah dikonfirm bakal keambalang juga enggak? Enggak, tadi enggak sampai ke arah sana ya. Terima kasih sudah menonton!